Buntil Kambang Kalau mau sarapan yang beda, ada buntil khas dari Banjar Negara. Iya Fem, sekalian udah pasti tau dong. Buntil disajikan dengan parutan kelapa muda dan dibungkus daun lumba banyu. Rasanya enak. Kalau di Banjar Negara, buntil memiliki dua jenis. Ada buntil kering dan buntil kambang atau basah. Dulu sih, buntil kambang atau basah hanya dibuat dari daun lumbu banyu tanpa isian. Kalau sekarang, buntil kering atau kuah sama-sama pakai isian tuh. Supaya rasanya makin nikmat. Untuk buntil kering, harganya cuma 5.000 rupiah perbungkus. Sedangkan buntil kambang 7.000 rupiah. Murah dong. Meski murah, rasanya enggak murahan kok. Lihat aja tuh, makannya lahap banget Fems. Hehehe, laper apa emang doyan kak. Rasanya emang enak Fems. Daun yang sudah dikukus selama 6 jam, membuat tekstur kudapan ini lembut banget. Tumer di mulut. Pokoknya enak banget Fems. Oh iya Fems, buntil kering juga sering dijadikan oleh-oleh. Bahkan kudapan khas Banjar Negara ini sudah sampai ke Malaysia dan Singapura. Buntil kering bisa tahan sampai 3 hari kalau disimpan di suhu ruangan. Kalau di freezer, bisa tahan sampai 1 bulan. Wait Fems, sebelum disantap, kukus dulu ya, biar mantap. Disarankan buntil jangan disantap ketika perut lapar, soalnya masaknya butuh waktu 8 jam. Waduh, bisa kelaperan dong. Siapkan kelapa muda parut Fems. Jangan lupa cabai rawit, bawang putih, kencur, lengkuas, terasi, daun salam, garam, dan daun lumbu banyu. Oh iya, daun lumbu banyu mirip dengan daun talas Fems. Tapi seratnya tidak terlalu keras, sehingga pas untuk dijadikan bungkus buntil. Kalau suka, buntil juga bisa dikasih irisan pete, ikan, atau ayam. Cara bikinnya, bumbu harus dihaluskan dulu ya. Tambahkan batang serai, daun salam, dan lengkuas. Kalau sudah halus, tambahkan gula jawa dan terasi, supaya rasanya makin sedap. Baru deh, masukkan kelapa muda parut. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, tambahkan pete, lalu bungkus dengan daun lumbu banyu. Oh iya, Fems, kuliner khas banyu mas ini dinamakan buntil karena ada proses membungkusnya dengan cara diuntil-until atau diikat-ikat. Buntil banyu mas juga bisa dibedakan dari beberapa jenis. Buntil ini bisa dibedakan dari jenis daun yang dipakai untuk membungkusnya. Karena daunnya dipakai jenis lembu banyu, maka disebut dengan buntil lembu banyu. Kalau ukuran daunnya sudah rebar, cukup memakai satu lembar saja. Kalau kecil, bisa 4-6 lembar daun ya. Ketebalan daun juga mempengaruhi tekstur dan rasa buntil. Setelah diikat rapi, tinggal kukus selama 6 jam, Fems. Oh iya, daun lembu banyu memiliki getah, sehingga bisa menyebabkan makanan terasa pahit dan menimbulkan gatal di kulit. Untuk menghilangkan kandungan getah ini, air kukusan harus sering diganti, agar rasa buntil tidak terkontaminasi. Lanjut, kita buat kuahnya, Fems. Bumbu yang dipakai sama kok dengan buntil tadi, tapi ada tambahan kunyit. Agar rasanya makin enak, sebuah bahan harus direbus sampai matang. Lalu ulak bumbu hingga teksturnya halus. Tambahkan daun salam, lengkuas, dan batang serai. Disusul santan kelapa, Fems. Jangan lupa tambahkan gula jawa dan terasi, supaya rasa kuahnya makin sedap. Masak sekitar 20 menit, sampai warna kuah berubah merah ke coklatan. Kalau aromanya sudah menyeruak ke seluruh ruangan, tandanya kuah buntil sudah matang. Tinggal angkat dan sajikan bersama buntil. Siapa mau coba? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!